Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang tak mengenal buah durian? Rasa buah yang khas ini tidak jarang membuat banyak orang ketagihan memakan buah yang satu ini Namun sebagian orang ada yang tidak menyukai aroma dari buah yang sangat kuat tersebut Maka dari itu dapat dipastikan hanya ada 2 tipikal orang terhadap buah durian ini Antara orang yang suka banget dan orang yang gak suka banget terhadap buah durian ini Oke di kesempatan kali ini Herbal TV akan mengajak kalian semua untuk memetik buah durian langsung dari pohonnya Selain itu ada juga tips-tips memilih buah durian yang memiliki kualitas baik Tapi sebelum video ini dilanjut, seperti biasa jangan lupa klik tombol like dan subscribe Jika sekiranya anda menyukai channel yang memberikan informasi mengenai kesehatan ini Jauh sebelum buah durian dipanen, biasanya buah-buah durian ini sudah diikat dengan tali terlebih dahulu Hal tersebut untuk menjaga buah durian matang agar tidak jatuh dari pohonnya Karena sama seperti buah-buah pada umumnya, buah durian akan jatuh sendiri jika sudah matang Dan juga untuk mempermudah proses memanen buah durian tersebut Pak Ritalita kan gaya naon pak? Nggak derek gitu kek Nggak derek? Nggak derek Oke kita ditarik ya kek Untuk proses memanennya itu sendiri, selain memerlukan keahlian dan keberanian Si petani biasanya hanya memerlukan 30-50 meter tali tambang saja Yang berfungsi untuk menimba buah durian yang sudah matang yang sudah diikat tali tadi Jadi kamu mengerti tips memilih kadu yang bagus ya? Bagus? Bagus mah, ada kadu manis, coplok, tinggalkan, jadi Kamu tidak bergantung, tidak bergantung, tidak bergantung, tidak bergantung Kamu mulus, seperti itu, mulus kan ya? Kamu mulus, saya mulus, saya mulus, saya mulus, saya mulus, saya sengit Contohnya langsung akan terancang Kenapa diperlihatannya Banyu-Ncan ya? Kamu memilihjalankan diperlihatannya? Mementematnya dipilihlah Setelah diegat ini karena Lakan matang saja atau masak Masih begat silahkan Tapi banyak dibautnya habiskan Sebenarnya insane Saloh asak, aduh. Pemih di toelan, kita lihat di itu, locot asak. Pemih di toelan, masih kenyapagam, atasnya. Jadi biasanya, sehacan panente, di Taralian Hela? Ya, di Taralian Hela, di Muragahanap. Seberalami itu? Dua mingguan. Pasti mimiti, tinggal di ayah buahan? Pasti mimiti, mentir, pentir, asak teh, hari biasanya musimnya, setahun? Kadang-kadang setahun kirang, setahun lebih, setahun paling. Setahun sekali. Aydina bulan sama tetang tos? Tetang tos. Pasan apa lewat geringan? Seberapa, ketika itu ada muka, ada yang ada. Oh, di pasar. Yang ada, misalnya kita mengatasi asak, misalnya di tali ini asak, setengahnya digubur mitz. Diturunkun. Kadang-kadang, asak lagi, terpukur ke dalamnya. Kadang-kadang begitu. Jadi di pasar itu, Murnya chan asake di alah-gelah, jadi kadang-kadang peyuman atau tidak, walau-walau gitunya. Nah, sampai di sini kita sudah tahu kan gimana proses memanen buah durian ini dan bagaimana cara memilih buah durian yang baik seperti yang dipaparkan arasumber kami tadi. Selain itu, kita sudah mengetahui sendiri bagaimana kualitas buah durian yang baru dipetik dari pohonnya dan yang sudah lama didiamkan. Lantas, bagaimana kualitas buah durian yang beredar di pasaran? Oke, mungkin informasi mengenai buah durian yang tengah beredar di pasaran akan kami bahas di next video. Pokoknya jangan sampai ketinggalan video selanjutnya mengenai buah durian ini. Karena kami mendapatkan hal yang sangat penting dan Anda harus tahu sebelum Anda memilih buah durian yang beredar di pasaran. Oke, itulah tadi episode Herbal TV mengenai durian. Mulai dari memanen dan tips memilih buah durian. Seperti biasa, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sekian episode Herbal TV kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Maka dari itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!